Oke wassap guys kembali lagi ya bareng gua Raja Fadil di game Minecraft lagi Oke sekarang gua bakal mereview server yang biasa gua main di live stream ya siapa tahu kalau bertanya-tanya gitu kan dan welcome to griffnun SMP guys Oke disini kita sudah ada ada di titik spawnnya ya di survival ini kalau misalnya kekiri itu langsung ada buat gacha ya yang kred ini disini ada yur ada apa nih higher crate dan disini juga ada vote kred nah jadi kalau misalnya kalian ngevote kalian bisa langsung dapat kunci buat gacha ya di sini ada banyak hadiahnya ya nih kalian bisa dapat golden carrot dapat golden apple ada diamond sword juga dan sebagainya tuh di sini ada auction house ya sini kayak apa ya dagang-dagang kayak gitu kayak apa ya lelang mungkin ya nih kalau misalnya kalian kliki klik kanan di sini di sini ada barang-barang yang dijual sama player-player di sini ya seperti kayak ini guys nih kayak diamond sword kayak gini 100.000 ribu tuh kan dan di sini dijual Supreme face juga tuh 100.000 doang guys Oh ya by the way di sini uangnya langsung terdapat 1 juta ya langsung-langsung dapat satu m langsung satu m jadi kalau misalnya kalian butuh apa namanya eh butuh barang-barang kalian bisa cek-cek di auction house disini ya ini ini juga no op-op bro nih pedangnya op juga nih ini no ada feather falling dan disini langsung ada random teleport kayak RTP biasa kalau disini ada skill kita guys kalian bisa lihat skill-skill kalian pas kalian main survival nya ya contoh gua fighting karena gua udah sering level disini udah ngebunuh-ngebunuh mob disini ada fighting 5 yang dimana ability-nya ada critical damage satu kayak gitu tuh ada di kanan ada fighter 1 swordmaster 1 first strike satu nah kalian juga bisa lihat progress nya sampai level berapa aja dan kalian bisa dapat ability apa aja tinggal di klik kiri aja guys nih kalau misalnya kalian udah penuh disini kalian bisa dapat satu strength tambahan sama first strike lima bro di 50 52% more damage jadi kalau misalnya kalian nge-hit pertama kali first di hit kalau misalnya kalian nge-dimage pertama kali kayak first hit kayak gitu kalian bisa dapat 52% eh attack tambahannya di make tambahan kayak gitu dan seterusnya disini kita ada job juga ya di kalian bisa memilih tiga job dari semua ini guys kupilih itu biasanya explorer terus woodcutter sama miner ya soalnya ketiga itu gue paling suka kalau di Minecraft mining terus eh tebang kayu sama berjelajah kayak gitu guys ini terserah kalian juga ya kalian mau misalnya hobinya mancing ya kalian tinggal pilih yang mancing guys kayak gitu ya dan disini sini juga ada bank kalau misalnya kalian nyimpen uang di bank ini kalian lama-kelamaan itu uangnya bakalan naikis nah bakalan nambah 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 kayak gitu guys dan kita kalau misalnya lihat di sini di sini kita ada server menu caranya itu slash menu ya kita coba slash menu di sini ada banyak ini ada dungeon kalau gak salah dungeon belum ada ya waktu sekarang kalian bisa entar mungkin kalian bisa nyobain game dungeon di sini terus di sini ada RPG trade nah disini ada kayak senjata-senjata RPG kayak gitu guys di sini ada custom enchant juga kita cobalah ya Nah ada custom enchant kayak gini kalian bisa beli dengan XP ya dan disini juga ada piwarp ya atau player war kalian bisa lihat atau kalian bisa teleport ke player wap eh ya player wap ya player wap kayak gitu guys disini ada kit juga ya disini kalau misalnya kita klik dikit ini disini ada member kit cooldownnya itu cuman tiga jam aja guys kalau misalnya kita right klik itu preview kita coba klik kalau misalnya kalian awal-awal itu kalian bisa dapat full diamond armor ya kalau misalnya disini kalian mau beli kit diamond kalian bisa dapet kitnya juga ya disini ada youtuber kit belum gua apa-apain guys ntar aja lah ya dan disini ada random teleport kayak tadi disini ada job juga disini ada ausenhouse yang tadi juga ya di sini kalian bisa masuk discord kalau misalnya kalian mau masuk discord tar gua cantumin di deskripsi link discord grief non SMP ini guys ya dan disini ada war pada ada market ada kred ada dungeon King skill skeleton King get some material RPG kalau misalnya kalian ngebunuh skeleton King ini kalian bisa dapat bahan untuk membuat atau nukerin ke senjata atau armor RPG ya di sini ada XP pump di sini ada RPG trade ya kalau misalnya kalian mau nukerin material atau bahan-bahan ngebunuh RPG ke rg3 di sini disini ada ef kalian oke nah kalau misalkan AFK di sini kalian bisa dapat reward kesini kan disini ada AFK and get some reward kayak gitu guys Oke kita bakal jalan-jalan jalan-jalan aja gesa kebawah nih wih apa ini ini apa guys kayak ada main chef mensaf gitu apakah ini tempatnya ada skeleton King itu berada di tadi dan ini cuman keluar doang Oke apakah ada tempat rahasia lagi apa tuh Oh krednya di sini tadi di atas ada kred juga di sini ada kred juga ya di sini ada emerald kred 65.000 ya kita lihat di sini di sini kita bisa dapat elitra ya ada XP juga golden Apple dapat emerald block tuh ada ada golden kred juga boleh-boleh ini sini ada legendary ada upah op parah ya ini ya sumpah katana pedang panjang yang ditemukan pada abad ke-1 oleh Raja Mesir Anjay di sini ada Supreme Kred harganya 135.000 ya kita lihat di sini Oh ini pek ya ini ada lagi soulstealer pedang vampir yang unik wajah di sini ini ada auto smelt ex juga jadi kalau misalnya kalian nge-mining or itu bakal langsung ke auto smelt atau langsung ke masak kayak gitu kali ya baru tahu loh udah lama main di sini cuman baru tahu ada yang di sini guys dan kalau misalnya kalian penasaran sama custom RPG nya atau custom armor nya di sini sini gua udah ada nekrotik pack ya nih dan kalian bisa lihat health gua nambah guys dari 30 sampai 414 guys dan di sini gua juga kan karena eh Reng gua disini udah YouTube dikasih ya terus gua juga dikasih pedang sama ownernya guys di sini YouTube Slayer disini ada skill-skillnya guys ada tiga skill sebentar ini kenapa ada zombie ya di sini ke skill pertama itu ada Overlord di Meg ya itu di megnya 130 bro dan skill kedua itu void Jeper itu klik kanannya guys jadi kayak nembakin void gitu guys kedepannya di megnya itu 90 dan ini ngebounce jadi kayak mantul-mantul maksimum mantulnya itu 8 ya ya lihat nih kayak gini kalau misalnya gua klik kanan mantul kayak gini guys Oh dan skill ketiganya ini sangat amat emang OP ya karena disini ada fire meteor kita bisa aktifit skill ini dengan cara sneak doang ya di megnya itu 60 bro radiusnya 5 tuh lumayan itu bro tes ke spider ini ya sneak dan mungkin mungkin segitu dulu aja video gua hari ini juga kalau kalian suka video kali ini kalian jangan lupa tinggalkan like di bawah dan kalian share juga ke temen-temen kalian supaya channel ini makin maju dan makin berkembang dan kalau misalnya kalian punya server sendiri atau misalnya kalian punya rekomendasi server dan kalian mau gua reviewin kalian tinggal DM aja ke Instagramku Instagramku linknya ada di deskripsi ya kalian tinggal follow dan kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan info-info terbaru dari gua atau misalnya kalian mau mabar barang gua kalian tinggal masuk ke discord guys di deskripsi kalian tinggal masuk aja ya udah guys Terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di next video bye bye guys Bye 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 x3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!